Pembesar Kepala Pusat Riset Kedokteran, Pres Klinis, dan Klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Harimat Hendrawan menagaskan, kasus hepatitis akut misterius sama sekali tidak berkaitan dengan efek samping vaksin COVID-19. Berurut Harimat, hipotesis tersebut bahkan tidak disertai dengan data yang sah. Dugaan vaksin COVID-19 jadi penyebab hepatitis misterius dibantah Kepala Pusat Riset Kedokteran, Pereklinis, dan Klinis, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Harimat Hendrawan dalam konferensi pers virtual Kamis kemarin. Menurut Harimat Hendrawan, sebagian besar anak-anak yang dikonfirmasi terjangkit hepatitis akut sebelumnya tidak menerima vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan pernyataan resmi usai kabar ini merebak di media sosial. Kementerian Kesehatan menegaskan kabar vaksin COVID-19 jadi penyebab hepatitis misterius sebagai kabar tidak benar alias hoax. Lebih lanjut, Harimat Hendrawan menambahkan, perlu adanya pengamatan lebih jauh atas kasus-kasus yang terjadi agar penyebab penyakit ini dapat dikonfirmasi dan ditemukan langkah pengendalian serta pencegahan yang lebih spesifik. Berdasarkan laporan WHO, mayoritas penderita hepatitis akut tidak mengalami gejala yang berat dan berada dalam keadaan yang sehat serta dinyatakan tidak pernah terinfeksi virus COVID-19. Apakah betul ini kemudian menjadi salah satu hipotesis? Karena ini juga oleh beberapa akademisi nampaknya tidak mendukung ke arah sana. Artinya tidak ada efek vaksinasi COVID-19 terhadap kejadian hepatitis akut ini. Oleh karena itu memang penyakit ini masih perlu dukungan kita semua untuk bisa menelusur lebih jauh atau melakukan pengecualian-pengecualian atas infeksi atau faktor mengekseksi lain yang memang berpengaruh terhadap, yang kemungkinan berpengaruh terhadap kejadian ini. Dan ini harus disingkirkan lebih dulu sehingga kemudian kita bisa melakukan terapi yang tepat terhadap kejadian tersebut. Kedepannya, BRIN akan melakukan kegiatan riset terkait penyakit hepatitis akut misterius ini. Nantinya BRIN akan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Swasta.